PERSIP BANDUNG Pertengah jeda panjang kompetisi Liga 1 2023-2024 Kau melawan Bali United pada hari Senin lalu, squad PERSIP diriburkan selama 2 pekan David Da Silva dan kawan-kawan dijadwalkan kembali berkumpul dan menggelar latihan lagi pada tanggal 10 Januari 2024 alias masih tahun depan Selain berlatih secara reguler, Banyan Hodak akan berencana melaksanakan program pemusatan latihan dan pertandingan uji coba Mengenai program yang ia rencanakan tersebut, Banyan Hodak mengatakan akan berkomunikasi dengan pihak manajemen PERSIP BANDUNG terlebih dahulu Pelatih asal Kurasia itu pun menambahkan selama 2 pekan libur kompetisi, para pemainnya tetap diminta beraktivitas latihan mandiri di rumah masing-masing Mengenai program latihan mandiri, menunya telah diberikan oleh pelatih fisik yaitu Miro Patrick Nah, ngomong-ngomong mengenai pelatih fisik BERSIP BANDUNG nih Miro Patrick Nah, pelatih asal Kurasia ini mengungkapkan rasa kagumnya terhadap kondisi kebugaran anak asuhnya selama berkompetisi di Liga 1 2023-2024 Di mata pelatih ini, penggawa PERSIP memiliki kondisi kebugaran di atas rata-rata para pemain Indonesia Bahkan dirinya menuturkan PERSIP merupakan salah satu tim terbaik yang pernah ia latih selama di dunia kepelatihan Dengan adanya sikap profesional tersebut, Miro Patrick menjelaskan dirinya tidak pernah khawatir dengan kondisi kebugaran para pemainnya Meskipun latihan PERSIP dihiburkan hingga Januari 2024 Miro Patrick mengatakan anak-anak asuhnya itu memiliki tekad besar untuk menjadi juara Sehingga akan terus berusaha keras untuk bisa meraih hal tersebut Beralih ke berita lainnya, keeper PERSIP Bandung Kevin Ray Mendoza masuk nominasi Chef of the Week BRI Liga 1 2023-2024 Pekan ke-23 Pemain asal Filipina itu dinominasikan bersama dua keeper lainnya yaitu Adelson Maringa dan juga Kartika Aji Kevin Ray Mendoza dinominasikan karena penampilannya saat memperkuat PERSIP Bandung melawan Bali United Dalam laganya berakhir dengan skor imbang 0-0 tersebut Keeper keturunan Denmark Filipina ini melakukan beberapa penyelamatan penting Yang membuat Gawang Maring Bandung terhindar dari kebubolan atau bisa disebut clean sheet Pemain timnas Filipina itu tercatat menggagalkan empat peluang terbuka yang dimiliki Bali United Di antaranya menghalau sepakkan keras jarak dekat yang dilepaskan Rahmat Arjuna pada menit ke-9 Dan menggagalkan bola hasil sundulan Ilja Spassojevic dengan kakinya pada menit ke-82 Hal ini juga menjadi catatan yang baik ya bagi Kevin Ray Mendoza Mengingat laga seninol ini merupakan pertandingan keduanya sejak direkrut oleh Bojan Hodang Usai laga Kevin Ray Mendoza mengaku bahwa laga pekan ke-23 kemarin berjalan cukup sengit Menurutnya para pemain telah bekerja keras dan berupaya untuk mencetak gol Namun hasil imbang adalah yang terbaik yang harus didapatkan oleh kedua tim Menurutnya jika ada peluang yang mampu dimaksimalkan menjadi gol Maka akan merubah situasi di papan kasemen Nah sementara soal penyelamatan dia nggak mengomentarinya nih Dia menegaskan clean sheet yang Persib Bandung dapatkan adalah hasil kerja keras semua pemain Nah itu dia tadi Boboto dan Tribuners Informasi terkini seputar Persib Bandung Kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi Persib Bandung lainnya Kalian bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirabon.com, dan juga tribunpirangan.com Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Rena Sukmati, pamit untuk diri Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!